Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya ya Oke, selanjutnya nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk melepas infus Ya, kenapa kalau dilepas? Ya, ini ada banyak faktor ya, karena sudah saatnya untuk diganti infusnya sudah 3 hari Kemudian terjadinya odin atau bengkak di area penusukan tadi Kemudian pasien mau pulang, jadi harus dilepas juga Seperti itu, oke, nah berikut langkah-langkahnya ya Nanti langsung saja berarti ya Oke, kita seperti tadi ya, menyiapkan talak-talaknya dulu Apa yang perlu disiapkan ya, plastik Dan juga, supaya bengkak, kemudian plastik untuk nanti membuang Membuang apa namanya? Cairan infus yang sudah tidak dipakai ya, seperti itu Oke, kita langsung saja ke pasien ya, oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bapak Anton Ya, ketemu lagi dengan saya Pak G Saya yang sedapak, saya yang perawal disini Kebetulan saya juga pagi pada pagi hari ini Ya, oke Pak Anton bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah Pak Oke, Pak Anton Saya disini nanti akan melepas infus Bapak Nah, kemarin sudah diperbolehkan Aku pulang ya Pak ya Alhamdulillah sudah sembuh ya Oke, nanti saya akan melepas infus Bapak Ya, nanti prosedurnya faham Pertama nanti saya akan Ya, membasahi Bagian area perusahaan infus ini dengan Alkohol Biar nanti tidak sakit sangat Kita melepas klesternya, seperti itu Kemudian Nanti akan saya lepas pelan-pelan Ya, kemudian saya akan tutup dengan Kapas atau bungkasa Kemudian saya restart kembali Biar rapi Seperti itu Pak G, ada yang perlu tanyakan dulu? Tidak ada G, bisa langsung kita mulai Ya, saya tinggal susu tangan Dan menyiapkan alkohol terlebih dahulu Oke, nanti waktunya kurang lebih maaf Sampai 7 menit Pak G Kita siapkan alkohol Oke Langsung Langsung, harus cuci tangan ya Cip tangan Ya Pasangin Kita buka Pasangin sepuluh Pasangin sepuluh Pasangin sepuluh Pasangin sepuluh Pasangin sepuluh Jalan seperti ini ya Tangannya Ini coba untuk mempermudah saja Kita menyesuaikan pasien Kalau pasien tidur begini ya Kita disini ya Karena kita terbuka pasang Sejati Kita siapkan Sambil kita menyiapkan alat-alat Disini lagi Pak ya Sembuk sepuluh Terus jaga pulau makan Biar tidak dihari lagi ya Oke Kita pasang Oke Perak ke dalam alasnya Mohon maaf Bapak Oke Kapas alkohol Kapas alkohol Untuk melepaskan Cluster Kita basahin Sebelum kita lepas Jangan lupa kita klaim dulu Kita kunci dulu Tarik ke bawah Oke Kita klaim Dan ke bawah Setelah itu Kita buka balitan pelan-pelan Nah Maaf panggil Nah Oke Kita Kasih kapas Ataupun Masa Kasih Taruh disini Ya Kemudian siapkan Cluster Yang sudah kita siapkan tadi Ya Taruh disini Pelan-pelan Satu Tarik nafas Pak Nah Oke Lai nafas Iya Buka Buka Namaste oke Sudah tapi kita bereskan tadi oke rata seperti ini nanti kita buang nanti kita masukkan di kresek ataupun tempat sama medis semuanya dibuang seperti itu oke saya tinggal bereskan alat dan cuci tangan kembali lagi pasien alhamdulillah bapak sudah selesai setelah ini pulang bapak terima kasih saya akan kesini lagi nanti saya akan kesini lagi memberikan kubat yang nanti akan disiapkan di rumah nanti di minum di rumah nanti saya akan jelaskan saat saya akan kesini lagi seperti itu pak jika nanti butuh bantuan saya keluarga bisa nanti ke bagian perawat jaga ya nanti bisa ketemu saya atau perawat bimbingnya terima kasih pak saya mampir dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke nah itu adalah teknik sederhana untuk melepaskan infus ya semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati